Terima kasih. Saya kira ngasih saya. Silahkan. Sama aja dong. Sama aja. Saya gak duduk berarti. Duduk kemana. Hanya kan disitu. Saya harus di tengah. Jelaskan ini semua kemandan. Saya minta maaf sama Surya nih. Saya gak cerita sama kamu bahwa. Saya sama kakakmu itu sebetulnya. Dagang loh perut bang. Lagi masih menanggung. Tuh men komandan. Eh dan. Komandan lagi sibuk gak? Lagi sibuk ngisir nih. Minta tolong dong. Belain samping. Tuh meni danda nih. Hatiku berbunga bunga. Hatiku berbunga bunga. Karena aku bermimpi yang indah. Hatiku berbunga bunga. Hatiku berbunga bunga. Karena aku bermimpi yang indah. Apakah mimpimu kiranya? Apakah mimpimu kiranya Aku bertemu wanita cantik Cantik rupawan indah warnanya Kok indah warnanya? Hatiku berbunga-bunga Hatiku berbunga-bunga Karena aku pas malam bermimpi Tadi malam mimpi aku tuh ketemu sama cewek kece Oh gitu Jadi makanya aku langsung membeli sisir ini Bener komandan Kayaknya udah waktunya komandan Komandan kan sendiri terus nih Udah waktunya komandan untuk mencari teman hidung Supaya Teman hidung Teman hidung tuh ketemu gitu 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 ya Gila Kenapa gak bosen sendiri terus komandan? Ya Enggak sih santai aja Masuk Masuk Oh Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalian banget Aku tau gak Jangan marah-marah dong Dari tadi marah-marah terus Tapi Kamu jangan kayak gitu doang Kalau usaha Ya namanya juga kan Justi Pasti ada biaya-biaya tambahannya Kayak biaya cukai lah Biaya jalan lah Biaya tarik koper lah Segala macem lah Tapi transparan dong sama aku Loh Dari awal udah diomongin Sudah 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 Coba kan Mama capek di rumah Mama capek di rumah Papa juga kerja Asli nafkah buat kalian Terus papa pikir mama gak capek di rumah papa Ini urusan apa ini? Kamu cocok loh Jadi ibu-ibu rumah tangga Emang iya Ini muncul-muncul Saat-saat masalah Jasa apa sih? Enggak jadi Enggak jadi Jadi Kamu tuh Enggak bisa Aduh Seguh banget deh pokoknya Kok ngomongin bentuk-bentuk mungkin Iya Iya So Eh 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 Sinyalnya nih Satu-satu Satu-satu Ini loh Coba diselaskan Mohon maaf satu-satu Dengan mbak siapa? Saya dengan Nova Ini dengan? Saya dengan Natali Oh kebanyanya apa kalian berdua? Kita itu berteman Hah berteman? Hah berteman? Hei Hei gak ada rambutnya Enggak jadi kita itu Partner bisnis lah ya namanya Jadi Usaha justice Aku tuh punya Tinggalnya di luar negeri gitu loh Jadi mbak Nova tinggal di luar negeri Nah mbak fan Ini kebetulan Maksudnya Kan majalah Natali 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 H Men 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 Ya walaupun dia Tinggal di luar negeri Kayak gitu Tapi kan gak usah kayak gitu juga Iya Aku suka banget Muntain Muntain Makaan apa si dia Eh Kamu gak boleh Gak boleh sembarangan ngomong gitu loh Keluarga aku juga ada yang polisi loh Hah? Terus kenapa? Terus kenapa? Ya so Dede mana sih Dede? Dede siapa? Dede 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 Sunanda di anak sekolah Dede Maaf ada disini Dede Kenapa Dede? Aku gak suka Natali itu Tolongin Mama Ini gimana Papa Papa lagi Papa lagi Mama lagi Mama lagi Heram deh Selama kalau apa Papa terus Eh 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 Mama gak mau tau ya Kamu ngomong ke Papa Mama Mama tau kan keluarga Keluarga ku namanya Dede Gak ada yang namanya Dede disini Kamu inget Kenapa Mama kamu seperti ini Tau gak kenapa? Dia abis dikeroyok masa Enggak Enggak Jadi gini Aku tuh gak suka kalau Natali komplain terus Oke Jadi aku mau ada keluarga ku namanya Surya yang polisi itu Surya mana sih Surya? Tolongin dong Pak Panggilin Surya Lagi habis lagi Surya Iya Surya Gue cuma nge-nge-nge kerjaan gua aja Ya kan lu yang gak ngerjain Lu kan tau anak baru disini Lu nurut dong sama gua Ya gua tau Tapi kan lu gak kerjainnya Gua kerjain Surya 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 Siapa Sur? Dek kamu tuh ya bukannya bantuin kakak Iih bagaimana sih Ini loh perempuan ini Aku lagi aku lagi aku lagi Apa operasi Amanda dulu deh Kakak gue Hah? Kakak gue yang Kakak lo? Oh jadi ini kakak lo? Iya Dia ini bisnis justice ini penggelapan banget tuh liat nih Ini gak bener bukan penggelapan Bukan deh kamu harus denger dulu pendapat aku Halo Halo Aku sahabatnya Surya Sahabatnya Surya Nanti ribut Masuk ribut kan kan Masuk berantem Aku tuh sahabatnya Surya Oh Ihh ngaco banget kepribadiannya Dek Bantuin ke BH Cukai ngurusin ini nih kasusnya Surya Surya dengerin dong Dede Gak boleh gitu Kamu bantuin aku? Aku sering ngebimbing dia Ngebimbing apa? Jadi Surya itu memang di kantor ini orangnya kan agak susah bersosialisasi Oke Agak introvert Jadi aku yang bantu untuk bukain jalan dia biasanya ngobrol Terbalik 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 Ini kakak kamu yang nomor berapa? Nomor tiga kemarin Nomor tiga? Menurut Orang-orang tua zaman dulu Nomor tiga itu harus berjodoh dengan nomor satu Saya anak pertama Aku anak pertama Aku juga Kamu kedua Kamu kedua Aku kedua Aku pertama Aku pertama Aku pertama Aku pertama Mau tanya bintangnya Bintangnya Gemini Gemini paling cocok itu sama Virgo Virgo siapa? Aku Virgo Mama ini gimana? Itu udah Bintang-bintangan Mama udah berubah jadi bapak Apa permasalahannya? Apa yang kemarin aja Jadi gini loh Ini siapa? Jadi ini siapa kakaknya? Saya adiknya Adiknya? Jadi ini ada penggalapin nih Penggalaparan Gitu Enak banget ini Bentar ya mbak Gak Kakak lo katanya buka usaha jastif Terus Tapi matanya aman aja gak bintitan Kok jastif bintitan? Jastang intip bukan? Bukan Bukan jastang intip Halo beda kali kasusnya Dek bantuin Iya Ini Bukan berarti aku kolisi Aku bisa bantuin hal-hal yang Melanggar hukum Enggak itu gak melanggar hukum Aku tuh cuma minta biaya tambahan Karena kan kalo jastif kan banyak biaya tambahannya Sur kalo kerjaan lo masih banyak Kasih nomor whatsapp gue aja gak kakak Begini 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 Biar gue yang gurus Andika biar semua kelar Oke Mbak Siapa bang? Muna Tadi martini Mabuk kan? Mabuk Anda nanti kita bawa ke ruang BAP Anda juga kami akan urus ke ruangan Enggak kamu aja yang urus Suri Adi bagaimana ini? Eh profesional dong tolong dong Jangan mentang-mentang adek kakak Tapi gitu Mbak Ini aja Ini Tadi martini Bukan 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 Beda 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 Iya 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 Ini gak ada leci nya Iya 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 Dulu ya Allah Begini Jadi semua masalah bisa diselesaikan Iya iya Kalau cuma emosi kayak gini Kita gak tau Bawa bareng buktinya gak? Bawa Mana? Ini semua tuh Enggak-enggak itu cuma foto aja Gak mungkin Tolong ya kamu profesional ya Ini penggelapan atuh Enggak-enggak Kamu cek dulu yang bener Itu bukan penggelapan Dek Kamu harus bantu aku Bener Kamu profesional ya tolong ya Iya saya tau Jangan mentang-mentang adek kakak Iya saya tau Kamu itu harus bantu Iya saya tau Supersial Jangan tumpang apak Dek Sr Gue sebagai abang-abangan lu sih siap Rück Menantang-abangan lu siap político เถ้าน lu belantem sama gue tiba-tiba abang-abangan lu Tidak tokah gue takkap aja lu Eh cuman Kenapa engga tua temen lu Biteti gua Gapasih? Apa? Kakak gue yang nomor tiga, si Nova. Kamu hadir lagi. Hah kakak lu vaksin? Si Nova. Kan kaget ya. Yang keempat namanya Pfizer katanya. Kan. Pusantara. Oh, bagus. Sama-sama bagusnya kok. Gue sebel sama kakak gue itu tuh. Dia tuh soal hidupnya rebel-rebel gitu loh. Dikasih modal sama bapak gue. Gue suruh usaha. Kagak jadi lagi, duitnya gak tau kemana. Terus sekarang dia ngapain di kesini? Ya kayak biasa kalo ketemu gue tuh kalo lagi masalah doang. Iya maksudnya usaha yang lain apa? Maksudnya semuanya gagal, gak ada yang berhasil apa. Gagal. Sekarang tiba-tiba dia bilang dia lagi justice. Terus minta keluarin barangnya. Gimana dong? Ini gak bisa. Ini apa sih kantor polisi? Lu ini kok tahanan keluar? Lagi pengen aja. Selamat di ruangan ini gak apa-apa. Halo, saya polisi disini. Polisi namanya siapa? Kiki. Kika putri. Dek pantesan. Ini kamu bukan sih bos kamu? Bukan. Jadi apa? Ini ya pengenjal pintu aja. Enggak ini. Penyidik disini. Penyidik kok. Penyidik. Ini kan kamu udah ada temenan. Tolongin kakak dong. Itu kan kamu deket pasti sama Bea Cukai. Barang-barang justice-an kakak tuh dibawa disitu. Gak bisa keluar. Tolongin. Dede, Dede udah minum cucu belum Dede? He? Yesus. Jangan panggil gue. Dede, Dede. Itu tadi lu panggil. Gue tambahin setengah hari ya hukuman lu disini ya? Enggak. Jadi gini kak. Kalau barang yang masuk ke negara kita. Memang harus bayar pajak. Iya. Gak bisa main keluar-keluarin gitu aja. Kita gak bisa ngasih bantuan. Kalau bantu bles mau. Aduh. Aduh. Bukan. Tapi kan masalahnya kayak gini. Iya. Memang ada biaya-biaya. Dan itu udah aku lunasin deh. Sekarang harus kamu telepon ke Bea Cukai. Sekarang telepon suruh keluarin barang-barangnya. Gak ada. Ayo dong. Ada telepon Bea Siswa mau Bea Siswa? Ya bukan. Bantuin dong Mbak. Ini. Iya kan. Polisian. Gak boleh kayak gitu-gitu. Kalau emang ada penambahan ya berarti harus bayar segitu. Kakak emang gak ada uangnya? Ya ada sih keluarin dong duitnya. Nah kan aku juga butuh buat itu. Yang 50 juta punya aku belum. Kurang. Ya kan 50 juta. Ya minta lah sama ayah. Gak bisa aku maunya dari kamu. Kamu kan adek aku. Lo pinjimin 50 juta tadi Pak. Iya. Gak ada gimana dong. Ya jangan duit mulu Kak. Aku kan enggak. Enggak soalnya gini loh. Aku kan tinggalnya di luar negeri. Seperti yang kamu tahu. Iya. Sepatu aku harus baru terus. Iya. Namanya juga buka jasa jas tipan. Iya tapi kan Kakak udah dikasih modal sama ayah. Tapi kurang banyak. Kamu juga dong honor-honor kamu. Terus gaji-gaji kamu keluarin. Sudah diambil istri saya. Iya. Gak mudah nih. Kakak setiap hari ganti sepatu Kak. Iya. Yang udah kakak pakai boleh gak buat ini sepatunya kegedean udah 2 tahun. Enggak. Ini juga masih kegedean yang ini. Oh iya iya iya. Gak apa-apa nanti dicariin. Udah yang ngobrolnya jangan di sini deh gak enak. Ada anak-anak. Gak apa-apa kita mah jago rahasia. Oh kita mah gak bakalan kuping dah. Iya kan. Ngobrol dimana. Di depan aja di depan. Di mobil aja. Jangan di UKS jangan. Ada HST sama Andika jangan. Yaudah ayo keluar aja. Keluar jangan di sini. Iya kak lancar kak. Kenapa kenapa. 5, 4, 3, 2, 1. Jamnya Giba. Yeay. Ayo Giba. Iya 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 iya. Engga ouo. Wuhuu. Kira harus barter gosip. Iyaяз. YaThat'scs app le achieveds ini. w yogurt. Kakaan si. Ngora deh. Kikgu nggak mau ikut la. Ini udah jamnya tapi. Kau kau. Pak Wendy biasanya semangat. Kenapa sih Wen koho. Apa-apa Nika. Ya. Kirain kapan kita. sätt nged talent kaya gitu. Korang menangkat jawab. Tapi dengerin. Aku yang itu. Oh ini gak mau keliatan ceritik. Gue punya dua gosip. Oh yang ngagetin atau yang ngagetin banget. Yang ngagetin dulu aja kali jangan dulu. Yang ngagetin aja ya. Ada polisi nembak polisi. Terus mereka jadian. Si Udi nama si Yanti. Udi nama Yanti. Akhirnya jadian. Selama ini kan mereka PDKT terus. Tadi gue liat mereka jadian. Kalau dari kalimat pertamanya itu ngagetin banget. Karena Pak Adika ngomongin itu jendanya spasinya lima kali Pak. Iya makanya. Tapi jadian kan. Oh kita juga kan bisa jadian. Ini blok yang banget lagi blok yang banget loh. Terus terus terus. Kalau yang ngagetin banget. Jangan ngomongin. Nyari titik merah. Kalaupun ada ketika dulu pasti. Kalau yang ngagetin banget. Kayaknya yang selama ini kita tau tentang Surya. Kalau dia keluarga orang kaya. Kayaknya itu fake deh. Lah masa. Gara-gara. Ternyata di kakaknya dituduh penip. Bener. Gue sih pernah datang ke rumahnya Surya. Emang pak Rina bisa buka sendiri. Oh iya iya bener. Nah iya kan ada mbaknya di sebelumnya. Otomatis. Kusir otomatis loh otomatis. Oh iya rumahnya dia. Ciri rumah orang kaya kan gitu. Iya 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 iya. Itu bukan ciri rumah orang kaya. Ciri orang males. Ah. Dompet. Dompet tadi kan lo taruh locker. Eh tadi makan malam kemana makan malam ya. Dari formasinya lagi gosip nih. Duh. Makan malam. Makan malam. Makan malam. Makan malam. Makan malam. Mana ya gue taruh ya. Dilocker dilocker. Coba dilocker. Tuh. Untung nih. Tuh. Tenang. Gue kan tetep bisa ngedengar gue jagain. Biar dia enggak masuk lagi. Oke. Hehehe. 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 Ini dari sana. Udah situ aja. Hehehe. Ya. Terus. Tame lagi ya. Tame lagi ya. Udah gitu kakaknya penipu. Kakaknya jarang pulang juga. Katanya harmoni. Harmonis. Iya harmonis. Iya harmonis. Katanya harmonis. Terus kakaknya minum duit ke surya lagi. Duit. Hehehe. Makan malam. Makan gak? Gue mau beli makanan sama kakak gue. Ini sama Kiki. Tadi kita harus yang Kiki. Makanan. Kalo masalah makanan. Abang nanti beli sendiri. Hehehe. 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 Merah lu abang. Bener nih gak lagi ngomongin apa-apa. Nah harganya. Makan malam. Ini aja. Mau makan bareng aja. Di type di type ini doang. Abang mau nitip? Hehehe. Abang mau nitip gak? Eh nitip salam aja buat kakak lu. Kita mencari keteranannya dari Mba Natali. Dan nanti dari Mba Nova. öylem apa? Hehehe. Tuh buat koma. Okay... Shit, shit. Saya kira ngasi saya? Hehehe. Silahkan kemana, Sama aja dong... Hehehe. Sama aja. Wee gak duduk balik dulu. Duduk ke mana. Shahhan di situ. Saya harus di tengah. Owâu! Silahkan. Silahkan. Jadi ini saya mau lapor gimana nih? Ya ini kita mau input laporannya. Kita mencari keterangannya dari Mbak Natali. Dan nanti dari Mbak Nova. Itu buat komen. Sini. Saya kira ngasih saya. Silahkan. Sama aja dong. Sama aja. Saya ga duduk banget. Duduk kemana. Sanya kan disitu. Saya harus di tengah. Kita mulai ya. Mencet tombolnya nih. Kamu kenapa sih? Malah mau mulai, malah ketawa. Aku mencet tombol. Gak ada waktunya, kita durasi ya. Gak boleh lama-lama ya. Gak ada waktunya. Ma dengerin aku. Aku ga mau. Aku ga mau terjadi apa-apa lagi sama anak-anak ya. Pak 2 menit lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jaga diri baik-baik ya. Titip anak-anak. Itu siapa di sebelah kamu? Sipir. Misipir. Misipir. Natalie Holster ya. Sebelumnya anda berbis apa dengan Nova Eliza? Justip pak. Selain itu? Barang-barang kayak tas kremes. Terus tas itu, canele. Oh, barang-barang mewah ya. Barang-barang mewah. Dan didatangkan dari luar negeri. Dari luar negeri. Dan juga parfum bol garing katanya. Itu juga saya dengar. Ya, ya. Enak banget itu. Enak banget. Apalagi kalau siang-siang. Benar, benar. Keringetan. Iya. Udah berapa lama anda berbisnis dengan Nova Eliza? Lama. Tujuh pak. Hitungnya banyak. Tujuh. Anda lama-lama kotak juga nih. Udah kena lama sama Mba Nova atau baru? Udah kena lama. Cuma baru berbisnisnya itu sekarang. Jadi. Aku tuh ngerasa kayak. Aku tuh. Aduh. Ditipu. 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 Harusnya kan mencari tahu dulu sebelum berbisnis. Ya kan. Kan sistemnya kan saling percaya. Tapi ya. Apa boleh buat? Gak tahunya begini. Ini data yang saya punya nih. Anda betul ya keturunan Belanda dan Jerman. Bener pak. Yang dari Jerman adalah ayah anda? Oh pak. Ini stroke nya gak mau coba diobatin. Beda. Beda. Bukan stroke sakit. Ini stroke pembayaran pak. Bukan stroke sakit. Ini stroke pembayaran pak. Bukan stroke sakit. Oh iya. Berarti memang anda sering ke Belanda dan Jerman ya? Sering pak. Sering ya. Anda juga pasti ada ikatan saudara dengan Uyak Uyak. Masih. Dengan Astrid nya kalau gak salah. Mbak Astrid iya. Kenapa kamu? Keponakan. Aku ponakannya. Keponakannya Mas Uyak. Mbak Astrid. Keponakannya Mbak Astrid. Astrid. Ya keponakannya Uyak juga sih. Ya keponakan Uyak juga dong. Secara gak langsung. Jadi kalau yang saya lihat dari kartu tarut yang ada sendiri. Juga. Ternyata Mbak Natali ini anak Ben dulu. Hah? Iya. Berarti bapaknya siapa tuh? Bapak saya. Mungkin kalau dia anak Ben bapaknya Benigno kali. Maksudnya anak Ben. Pokalis Ben ya? Pokalis Ben. Apa nama Bennya Mbak Natali? The Secret. The Secret. Iya. Rahasia berarti dong? Iya rahasia. Tapi kita nanya boleh kan? Boleh kan? Nah nama Bennya apa? The Secret. Iya. Tapi katanya rahasia. Tapi kita nanya boleh dong. Boleh. Namanya apa? The Secret. Artinya? Rahasia. Nah. Boleh kalau gitu kita nanya. Ya udah mau nya gimana deh Pak? Anda minta dibikinin laporan. Iya. Kita minta keterangan anda jawab rahasia. Kalau itu gimana Pak? Wih lihat ya. Di. Kalau megang tongkat artinya dulu dia bener-bener vokalis. Karena kan kalau vokalis ada tiang mic. Ten mic. Ten mic. Ten mic. Toko. Toko. Belum ada buktinya. Coba nyanyi. Keren. Belum. Baru batuk. Yang lain lirik tadi. Bukan. Masa lirik. Boleh nyanyi? Boleh. Boleh. Di sini gapapa. Gapapa. Kan mau denger kata vokalis Ben. Mencintaimu seumur hidupku. Ada musiknya Pak? Ada. Sudah di sini ada. Selamanya. Ini kortnya benar ya Pak? Benar. Setia menampil. Gimana Pak Weni? Bagus bagus. Walau di hati saya. Gue balance aja ya. Iya. Seluruh hidupku. Mic kurang. Selamanya. Oke. Kau. Diagonal naikin diagonalnya. Betul. Dia perang Pak. Dia perang. Bagus ya. Jumping. Kalau diagonal jumping. Diagonal. Diagonal. Berapa lama ini masteringnya? Kira-kira. Kira-kira. Dua. Dua hari. Dua hari. Dua hari. Paling mastering cepet ya. Yang agak lama ini paling balancing sama sepuring ya. Oh sepuring? Sepuring dong. Sepuring. Suaranya harus bebalancing. Saya rasa Mbak Natalie ini tidak bersalah ya. Kalau lihat dari lagu-lagunya dia itu menandakan bahwa dia mempunyai seorang kepribadian yang sangat. Lemah lembut. Lemah lembut. Betul sekali. Jadi tidak mungkinlah dia melakukan hal-hal kriminal seperti itu. Iya makanya gimana dong? Tolong. Sabar ya kamu sabar. Bisa lagu kedua gak? Ya. Nyawanya kan cuma satu sesi. Aduh tolong tambah bonusnya ya. Boleh. Jadi aku suka Justice. Terus bareng-bareng aku tuh ketahan di. Semuanya di BA Cukai. Gak bisa keluar. Sorry, sorry. Udah lama? Udah. Cantiknya. Gue gak mau jadi adik lu ya. Bapak Gini. Aku kalau masalah ngeluarin barang kakak aku gak bisa. Karena memang kita sudah sesuai plotnya masing-masing. Itu memang harus bayar pajak. Jangan gitu dong deh. Kamu udah masuk ke polisian kok malah gak ada gunanya. Bantuin kakak dong. Sekarang gini. Kayak barang-barang mewah itu semuanya ketahan di BA Cukai. Ya iya memang harus. Tas, sepatu. Apalah yang branded semuanya. Aduh pusing. Kalau gak kakak bisa rugi loh. Ya kakak bayarin pajaknya lah. Ah. Surya. Ya. Ini bos kamu tadi kan? Jamnya kamu minum air putih. Kamu lupa loh. Ya. Surya suka berani minum air putih. Oh iya kenalin. Lu. Aku sahabatnya Surya. Oh sahabatnya. Mereka. Mereka bilang kakak gue cakep sahabatnya lu. Man. Ada yang bisa dibantu? Hei. Bantuin dong. Gimana gimana? Jadi aku kan buka just tips. Terus barang-barang aku tuh ketahan di semuanya di BA Cukai. Gak bisa keluar. Sorry, sorry. Udah lama? Udah. Cantiknya. Gue gak mau jadi adik lu ya. Hei. Hei. Sur. Ini tuh gue ngasih tau lu. Ngasih contoh. Bagaimana cara. Melayani atau. Orang yang lebih tua gitu. Sur. Gue pengalaman urusan itu. Iya. Orangnya tuh memang butuh didengarkan. Oh gitu. Iya. Tuh kan sahabat kamu aja paham. Aku sahabat. Aku sendiri enggak. Iya kan? Suriah sering minjem duit tapi aku. Gimana? Suriah minjem duit. Tapi gak apa-apa. Aku gak ngungkit sih. Aku udah ikhlas. Kemarin yang meluk-meluk gue terus minjem gope siapa? Ya. Jadi masalahnya barangnya gak keluar. Masalahnya barangnya aku gak bisa keluar. Ketahan di BA Cukai. Barang kamu gak bisa keluar. Barang aku gak bisa keluar. Oh. Barang kamu. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Dek, Bantung dong, Dek. Aku gak punya barang. Masalahnya duit Pak Dika. Gue bilang suruh bayarin pajaknya. Tapi bayarnya harus, apa namanya. Dia udah bilang sama temennya. Tapi duitnya udah keburu abis harusnya buat. Jadi masalahnya duit. Iya. Berapa, 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 berapa. Gini nih. Gini dia nih. Aku bisa kalau bantu kalau urusannya. Masa? Tuh, Dek. Masa sahabat kamu lebih bermanfaat buat aku. Daripada kamu. Tapi ada satu syarat ya. Apa tuh? Jangan ketahuan istri aku. Kan kenal. Kan kenal. Kan kenal. lo tau ah exo nya apa, iya. Kalau itu bisa udah kebeler. Mulain wulain wulain wulain. ップ. Cam macem lo. Iya, terima kasih pak. Pak, jadi bapak bisa bantu aku kan? Aku bisa bantu kamu. Gimana caranya? Ya, kenalin aja aku kemauan orang tua kamu. Saya boleh interogasi anda? Suruhnya saya minta disini, interogasi kakaknya. Ini serius? Ini serius. Aku agak-agak takut gitu. Kenal aja. Kamu aman di sini. Oh, oke. Oke, safety first ya. Oke. Yang penting keamanan kamu yang utama. Betul. Berta, gitu maksudnya. Dari 13 tahun. Dan kamu... Karir itu berusaha. Dan kemudian... Peran apa yang pertama? 13 tahun. Kok tau sih maksudnya mau ke situ? Itu ada di sini dia aja bersulit. Orang tinggal baca. Komana tinggal baca, disulit-sulitin. Ada keliatan kayak... Kayak rontok. Gantung lagi. Jangan nyamuk dong. Jangan nyamuk. Apa? Memulai peran di usia 13 tahun. Iya bener. Model video klipnya. Aku dulu sempet jadi... Ingat gak sih jaman-jamannya majalah aneka? Iya. Nah, waktu itu tuh aku gak masuk ke situ. Terus gak ngapain. Omongin. Dengan dulu. Jadi keluarga tuh... Keluarga aku tuh ngirimin untuk jadi finalis. Tapi aku menolak sebenernya. Karena aku prefernya ke sinetron. Oh. Gitu. Tapi ternyata kamu akhirnya masuk juga ke situ? Sempet jadi finalis. Tapi gak kepilih. Kasian ya. Ya gak apa-apa. Finalis aja udah bagus dong. Kan pasti ribuan dong ya. Komandan waktu itu sama. Komandan pernah ikut Gadis Samsul dia. Gadis Samsul. Gadis Samsul. Gadis Samsul. Oh iya. Anda pernah tipu agensi dan diturunkan di jati negara katanya. Iya. Ya ampun dong. Kamu mau diiming-imingin ke dalam sebuah sinetron? Iya. Jadi katanya mau di orbitkan sebagai penyanyi. Terus udah gitu diajaklah latihan segala macem ya. Ternyata dibawa naik angkot. Angkot berapa tuh waktu itu ya? M11? Kayaknya bener deh. Yang jati negara pasar minggu. Oh bukan itu M24 kalau gak salah. Oh. Gak salah. M16. M16 tembakan. Nanya ke mereka kalau angkot mah. M16 ya? M16. Kalau yang kampung Melayu Banjarmasin tuh? Lada. 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 Jawa. Nyeberang laut Jawa. Sorry. Abis itu akhirnya? Nah abis itu kan naik angkot. Terus aku diturunin disitu bareng dia juga. Terus dia bilangnya mau telepon siapa. Zaman dulu kan belum ada handphone. Masih ada telepon umum. Hmm. Terus udah gitu. Tiba-tiba dia ngilang aja begitu. Gue di tengah calon. Di jati negara itu? Iya di stasiun. Dia ngakunya orang agensi atau PH. Dia orang agensi ngakunya. Tapi kamu gak ada apa-apain kan? Enggak. Jadi tinggalin aja gitu tiba-tiba? Iya tinggalin aja. Gitu. Kamu akhirnya bingung gimana? Bingung pulangnya gimana. Karena ya sebelumnya gak pernah apa ya. Jalan ke jati negara segala macam. Atau naik angkot itu lagi. Arah balik. Iya itu udah lewat juga sih masanya. Tapi akhirnya bisa masuk sinetron. Akhirnya gimana? Jalan apa? Itu jalan yang berbeda lagi. Jadi itu. Oh lewat kampung Melayu sekarang. Dekat sih ya. Bukan jalan deket jati negara. Bukan jalan deket jati negara. Bukan jalan deket jati negara. Bukan jalan yang berbeda deh. Iya senonan dikit pisangan lama. Ini maksudnya jalur yang lain. Jalur kita gak usah ngafloin soal jalanannya. Ini maksudnya perjalanan karirnya dia. Ini bukan jalan yang berbeda. Ya mungkin bukan jalan karirnya dia. Jalan karir. Anda sempat bermain film horror ya? Ini Uton Kayu. Iya. Gak usah lagi ke situ. Saya masih udah. Uton Kayu lagi. Uton Kayu lagi. Iya. Itu enak. Anda bermain film horror. Tapi. Masih aja dong. Apa? Apa? Aku tau. Ada gak sempat yang bermain film horror. Gua tau depen Apotik Rini. Tapi ternyata. Ternyata, anda sendiri gak mau nonton film horor? Iya, soalnya penakut. Lalu kenapa bisa main film horor? Syutingnya kan pasti menakutkan. Iya, menakutkan tapi tidak semenakutkan kalau kita nonton langsung di bioskop. Karena sudah ada audio dan segala macam. Magetin gitu ya. Benar, kalau di syutingnya kan ya... Lame orang. Tapi kan biasanya kalau syuting suka ada cerita yang aneh-aneh gitu. Banyak, banyak. Ngalamin juga? Alhamdulillah gak pernah ngalamin yang aneh-aneh atau kesurupan segala macam. Tapi di lokasi biasanya. Tapi di lokasi itu kayak ada bau sajen ya. Apa sih namanya yang kayak bau-bau wangi-wangi? Menyan. Kemenyan. Ya itu katanya untuk permisi gitu. Daerah mana berarti itu menyan? Ke menyan bukan ke arah menyan. Ke nalpot juga gak ada, arah nalpot gak ada. Ya kan ke... Udah pernah ke jedot sikut belum? Ke jedot. Itu kesikut loh. Itu kesikut. Oh oke. Ini anda kan luar biasa sekali. Mempunyai pengalaman tentang dunia peran itu sudah banyak. Bisa gak ajarin kita peran? Sedih tanpa harus menangis. Marah tanpa harus teriak. Dan senang tanpa harus ketawa. Oh boleh. Siapa yang? Kalian semua? Ini. Dia narketin gue udah 3 bulan ini. Coba, coba. Mau yang adegan apa? Sedih tanpa menangis. Sedih tanpa menangis. Sedih tanpa menangis. Sedih tanpa menangis. Boleh ke depan sini pak? Pak siapa namanya? Marmut. Pak Marmut. Ya. Sedih tanpa keliatan senang gitu? Sedih tanpa menangis. Oh iya. Jadi bapak coba pikirkan ngebayangin hal-hal yang paling sedih selama misalnya perjalanan hidup bapak itu apa? Selama ini. Ya kerja sama dia lah. Sedih lah. Sedih lah. Nah itu. Ya. Ini sedih tapi tertawa. Iya. Ini sedih tapi tertawa. Aduh. Coba. Gua pikir gua doang. Coba sekarang sedih. Sedih bayangin. Keluarkan dari hati yang paling dalam apa yang paling menyakitkan kejadian ketika bekerja dengan Pak Andre Taulani. Nyanyi mulu. Terus. Dari mata. Mata. Dari dada. Terus naik. Asam lambung nih. Enggak tapi bener. Itu harus diresapi semuanya. Iya. Dari hati. Bisa. Air matanya keluarkan. Udah mulai keluar. Air matanya udah mulai keluar. Iya. Sedikit. Nah bayangin kejadian dengan temen-temen bapak disini. Mungkin ada pengalaman yang sangat menyakitkan. Marah, marah. Marah. Udah mulai nangis deh. Oh udah mulai malu. Udah mulai malu. Udah mulai malu. Jelaskan ini semua komandan. Orang-orang. Orang-orang saya ingin minta maaf sama Surya nih. Saya nggak cerita sama kamu bahwa saya sama kakakmu itu sebetulnya. Ayo. 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 Terus, terus. Terus, terus. Dari mata. Nah bayangin kejadian dengan temen-temen bapak disini. Mungkin ada pengalaman yang sangat menyakitkan. Marah. Marah, marah. 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 Udah mulai nangis deh. Oh udah mulai malu. 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 Apaan? Mentor. Mentor. The Pressmaker. Mentor. Psikolog. Psikolog. Suggesti. Suggesti. Mentor The Pressmaker. Apa tadi? Yang marah. Marah tanpa teriak. Marah tanpa teriak. Terus satu lagi yang senang. Mendung tanpa udon. Raku, raku. Udon. Udon mami. Senang tanpa harus ketawa. Nah coba itu Pak Andre bisa coba. Coba Pak Andre. Membayangkan. Kira-kira ada gak kejadian yang happy dengan teman-teman? Ada, ada. 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 Coba dibayangkan. Iya, iya. Ya. Kemudian diluapkan ke ekspresi. Senang tanpa harus ketawa ya? Iya bener. Senang tanpa harus ketawa. Gak boleh keliatan gigi loh Pak. Ya. Bayangin, bayangin. Waktu kejadian apa gitu. Nah iya bagus Pak. Nah mulai nih. Mulai ya. Mulai malu nih. Mulai malu. Mulai malu. Mulai malu. Mulai malu. Tapi, tapi soal soal aktor-aktor gini. Yang jago tuh Andika. Iya. Udah main sinetro dulu. Bilum juga filmnya. Bilum banyak. Bilum lalu. Iya iya iya. Butter cookies. Apa yang tadi yang marah itu ya? Marah tanpa harus teriak. Eh Andika lu kan sukses no. Apa main film itu mentega terbang. Butterfly. Butter mentega terbang fly. Gak ada salahnya sih. Mentega terbang. Saya coba ya kemana. Iya coba mas Andika. Gimana? Marah tapi gak boleh teriak. Iya betul. Wah udah malu dari sekarang. Hahaha. Hahaha. Iya sih. Hahaha. Iya sih. Jangan-jangan Andika juga udah lupa juga. Ilmu-ilmu aktif. Kan. Makanya kita explore lagi. Oke. Marah tanpa. Pernah marah? Oh sering. Oh sering. Biasanya disebabkan oleh? Iya. Hahaha. 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 Ternyata. Kena lagi aja. Ternyata gue gak sendiri. Hahaha. Oh jadi semua penyebabnya Pak Andrik ya. Iya betul. Oke coba bayangkan. Iya. Kejadian apa. Yang paling membuat. Pak Andika itu marah banget. Nah. Nah. Lanjut. Oke. Gue sih udah malu deh. Hahaha. Gak selesai ya lu. Gak selesai. Oke. Orang lagi ini mau membangun emosi gitu. Wah kenapa sih. Oke oke. Oke oke. Nanti kita belajar. Oke. Ini yayasan foundationnya gimana? Suara hati perempuan foundation. Baik. Alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah berjalan. Mereka itu survivor ya namanya. Korban dari konflik pada masa lalu. Oke. Nah itu kita belikan mesin jahit. Terus udah gitu. Dari mesin jahit itu mereka mandiri. Kemudian menjual hasilnya itu. Apa kemana-mana gitu. Dari online segala macem. Sampai akhirnya mereka bisa menghidupi keluarganya. Wah kan. Sekalian buat trauma healingnya juga ya. Luar biasa. Jadi kalian semua ini pasti peduli sama perempuan dong. Pasti. Oke. Siapa peduli banget sama dia nih. Guys. Ternyata kasus hari ini semua penyebabnya adalah komandan. Apa? Ini tadi kanak komandan. Di kamara kanak komandan. Ternyata juga Kak Nova. Ini saya dapatkan foto-foto bukti. Kak Nova ini kalau punya pacar gak pernah dikasih tau siapa orangnya. Kita bersama-sama ya. Lalu dari belakang fotonya. Cuma dikasih liat coatnya warna coklat. Terus rambutnya cepak. Sini juga. Tidak-tidak. Agak kok bisa samping dikit. Ya betul. Orang gak bisa menira. Iya betul. Iya beda tipis lah sama Pak Mumang. Apa Pak Mumang? Marmut Mumang. Oh ternyata itu Mumang. Karena setelah kita cermat. Oh. 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 Kalau dilihat dari jeding-jedingnya sama ya. Iya iya iya. Tuh. Jelaskan ini semua komandan. Ada hubungan apa? Pertama saya ingin minta maaf sama Surya nih. Saya gak cerita sama kamu bahwa saya sama kakakmu itu sebetulnya. Pacaran. Kita tuh. Betulnya bukan. Kita tuh deket tau gak? Bentar dulu deh. Belum waktunya. Oke. Apa? Apa? Sebenernya apa? Sebenernya. Oke. Slaps-slapsan yang berikut ini. Wah jangan dong. Lagi bagus tuh rating tadi. Jangan dong. Lebih baik jelaskan komandan. Siapa anda sebenarnya. Bukan saya. Tapi Nova. Siapa dia sebenarnya. Jangan kabur dari permasalahan ini. Jelaskan. Bukan mau kabur. Sebetulnya. Nova ini adalah. Ya udah. Anak angkat saya. Eh? Kenapa? Kayak angkat takut. Hahaha.